Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Mi Lu, didukung oleh Tersisa 6 bulan jelang Pilpres, Baca Pres Anis Baswedan masih menutup rapat nama bakal pendampingnya Ia pun didesak segera umumkan Benarkah nama Ketua Umum Demokrat Ahaye sebagai bakal cawapres Anis masih belum disepakati? Jika Ahaye tak terpilih, masih adakah jalan bagi Anis berlayar menuju Pilpres 2024? Saya akan mencari jawabnya Kami sedang menunggu Mas Anis untuk melakukan komunikasi politik dengan tokoh-tokoh potensial Kalau capres sebelum mengumumkan cawapres, publik ini masih mengangkat, belum ada kesepastian Kami tidak mau terlalu banyak berbicara tentang ini Jadi Mas Ahaye jadi cawapres Hanya Tuhan yang tahu Bagaimana Anda sendiri melihat nama-nama yang muncul belakangan, misalnya Ketifa, Yeni Wahid Bagaimanapun, Mas Anis sebagai cawapres nanti memilihkan rakyat, bukan partai politik Bukan elit politik, biarkan rakyat yang mengaudit proses pemilihan cawapres ini juga Siapapun nanti yang akan dipilih oleh Mas Anis, Demoka akan tetap bersama dengan koalisi perubahan ini Buat Mas Anis, saya paham tidak mudah, tetapi juga wajar ketika banyak harapan Jangan terolah sama mengambil keputusan Bagaimana melihat sosok Ahaye di mata Nasdaq? Seorang ketua partai muda, ganteng, punya basis dukungan Anda melihat Ahaye punya daya elektoral tadi? Variable yang kita dukung adalah not only quantitative approach, but also qualitative Apa Ahaye punya dua hal itu? Anis Baswedan sampai dengan saat ini belum mengumumkan siapa bakal pendampingnya di Pilpres 2024 Sejumlah nama muncul, salah satunya adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Gyudhoyono Besarkah peluang Ahaye menjadi cawapres Anis Baswedan di 2024 nanti? Saya saudara sudah berada di kediaman Ahaye Saya akan menemunya langsung, berbincang dengannya, ikuti saya Selamat pagi Hei, waduh Apa kabar? Maaf nih saya mengganggu Mas Ahaye lagi olahraga saya mengganggu ini? Enggak, kita akan tiap hari kayak gini jadi gak ganggu sama sekali Mas Ahaye olahraga tiap hari? Hampir tiap hari, kita kalau gak bisa pagi ya siang, sore atau malam Jadi kita sempatnya Dan di gym terus atau olahraga di luar juga? Ya kita coba rutin di gym, tapi juga kalau bosen lari keluar atau ke GBK Itu lengkap sekali Mas Ahaye? Iya, Ahaye gym, jadi welcome to Ahaye gym Saya mendesain dan melengkapi ini sekitar 2-3 bulanan deh Boleh liat-liat gak sih Mas? Boleh, boleh banget, boleh banget Kalau di sini kardio Oke Bisa dulu ya Kita lihat Ini kardio Treadmill, kemudian sepeda Juga, oh nih, rowing juga nih Tinggal diturunin, tarik-tarik kayak sedang rowing begitu Banyak ya sangat, kayak miliar Penting lah kita, usia tambah Makin padat kegiatan, harus selalu menyempatkan diri untuk olahraga Saya kalau terus terang ya, kalau lagi lari atau lagi nge-gym itu selalu dapat inspirasi yang positif Oke Bisa tentang pekerjaan, tentang partai, atau apapun juga hal-hal yang humanis deh Tetapi yang jelas, kita tuh bisa rilis stress juga Kan kalau pekerjaan itu gak ada abisnya ya Betul Kadang ada tekanan, ada permasalahan Sambil angkat geban, sambil mikir, ini kursi tahun ini di parlemen harus berapa? Harus naik, harus naik, harus naik Harus naik, harus naik, harus naik Oke, ada lagi tempat yang lain Jadi di sini main area-nya ya, ada multiple gym juga Kemudian di sini bisa angkat barbel, di sini dumbbell set Nah kalau di sini, ada ruang kecil juga Nah ini kalau mbak Dilo suka Nah, aku pernah ketemu mas Aya yang pakai ini Jadi ini ya untuk nambah beban sehingga kalori yang dibakar Lebih banyak Bisa dua kali lipat Nih, tempat ngelampiasin emosi nih kayaknya nih Gak Karnio juga, betul kan? Karnio juga Karnio juga Kayaknya saya butuh nih mas Butuh kan? Butuh saya Kita boleh sambil duduk mas Aya Ayo boleh mas, please Oke, ini saya dengar-dengar mas Aya akan melaunching buku di hari ulang tahun ya? Iya, Insya Allah tanggal 10 Agustus saya genap berusia 45 tahun Oke, masih muda Sebuah perjalanan yang menurut saya banyak dengan suka dukanya Sehingga saya ingin mempersembahkan Sidulnya nanti Tetralogi Transformasi AHY Empat buku dong itu? Ada empat buku, ada empat volume Jadi volume pertama tentang militer Masa di TNI waktu itu? Masa di TNI Kemudian transisi Saya masuk ke kalangan kampus Akademisi Karena saya juga menjadi Direktur Eksekutif di Yudhoyono Institute TYI Itu juga sebuah think tank yang Harapannya bisa mengedepankan Pilar-pilar demokrasi Kemudian juga prosperity dan security Dan membangun semangat generasi muda menjadi pemimpin masa depan Baru buku ketiga Itu sudah masuk politik Saya bertransformasi lagi Menjadi politisi Yang diawali dengan pemilihan Gubernur Jakarta Saya kalah ketika itu Tapi setelah itu saya juga Justru bukan hanya move on Malah mengambil hikmah Bisa berkling ke berbagai daerah Indonesia Dari Aceh sampai dengan Papua Dan menjalankan tugas-tugas ketika itu sebagai Komandan Kogasma Dan akhirnya menjadi Wakil Ketua Umum Dan buku keempat Itu mulai sejak saya terpilih menjadi Ketua Umum Kalau ngomongin tadi transformasi itu Mana yang paling Mas Ahaye Sukai Menjadi TNI atau politisi? Menurut saya menjadi TNI Juga menjadi politisi itu sama-sama profesi yang terhormat Saya sejak kecil juga punya cita-cita ingin menjadi Patriot Melihat kakek, melihat ayah yang juga meniti karir di militer Saya meniti profesi sebagai perwira di Angkatan Darat dengan serius Setahap demi setahap yang saya benar-benar jadikan tempaan yang luar biasa Khususnya adalah leadershipnya Nah begitu masuk politik Berubah sekali, berbeda sekali Kalau di militer itu kita lebih tahu siapa kawan dan siapa lawan kita Musuh kita jelas Di politik? Nah di politik Hari ini bisa jadi kawan, besok jadi lawan, besok jadi kawan lagi Oke curhat nih kayaknya Mas Ahaye nih Jadi luar biasa dinamikanya ya Dan saya nikmati juga selama 3 tahun terakhir ini Bahkan sebelumnya 5 tahun terakhir ini bisa dikatakan demikian Saya benar-benar berusaha untuk memahami karakteristik masyarakat Indonesia dengan berbagai isunya Oke Saya harus datang langsung, mendengarkan langsung sehingga ada percepatan Ada akselerasi sehingga benar-benar lebih meka Dengan situasi di Indonesia saat ini khususnya isu-isu rakyat Yang paling sering disampaikan apa tuh mas iluhan masyarakat itu? Secara umum masyarakat itu tuh sebetulnya sederhana Tidak berharap yang muluk-muluk Mereka ingin kehidupannya lebih baik dari hari ke hari Daya belinya harus terjaga Ekonomi mereka saat ini banyak mengalami kesulitan Mereka tahu negara juga selalu punya keterbatasan dalam menyusun anggaran Tetapi mereka berharap janganlah anggaran negara yang sudah semakin terbatas itu Kemudian prioritasnya bukan untuk manusia Bukan untuk pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan Tapi buat infrastruktur-infrastruktur yang belum ada urgensinya Atau masih bisa ditunda Misalnya apa tuh yang belum ada urgensinya mas? Ya tentunya kita tahu lah ada sejumlah mega proyek ya Infrastruktur jalan-jalan tol termasuk juga pembangunan IKN Itu kan juga masih bisa kita pertimbangkan apakah harus benar-benar segera Atau kita tidak mengubur semangatnya Tetapi justru kita lebih meletakkan pada kondisi real hari ini Ketika finansial kita ataupun kondisi fiskal kita terbatas Harusnya sekali lagi negara, pemerintah lebih memprioritaskan pada Kebutuhan masyarakat Kesejahteraan masyarakat Mengurangi kemiskinan Mas Ahaye sering ketemu masyarakat kayaknya sudah sangat siap untuk jadi cawapres ya Soalnya nama Mas Ahaye itu selalu muncul dalam survei Selalu disebut-sebut sebagai bakal cawapres Ya saya merasa terhormat kalau ada yang mengharapkan atau menyampaikan aspirasinya seperti itu Dan itu juga saya harus mengatakan yang diperjuangkan oleh para kader demokrat hari ini Saya sendiri hanya ingin terus mempersiapkan diri Mbak Nilu Mudah-mudahan ada jalan dan kita ingin menjemput takdir itu Nanti kita mau obrol ini lebih panjang lagi nih seolah cawapres Karena kalau intinya menang, apakah kemenangan itu Anies Ahaye atau seperti apa Tapi kita boleh perbincangan di DPP gak? Karena saya mau berkunjung ke DPP dan Mas Ahaye juga hari ini agenda ada di DPP juga ya? Iya ada di DPP tapi juga nanti ada di tempat yang lain Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi deh Lebih serius, lagi seru lagi dan banyak hal yang bisa kita bedah bersama Mas Ahaye mau lanjut dulu sambil nanti kita siap-siap juga untuk ke DPP ya? Iya, kita ketemu di DPP nanti Thank you, terima kasih Bagaimana anda sendiri melihat nama-nama yang muncul belakangan disebut-sebut sebagai pendamping Atau disanding-sandingkan lah begitu dengan Mas Anies Kan ada beberapa nama ya misalnya Kofifa, ada Yeni Wahid Ya, Brian Pengen apa? Minum top white coffee Top white coffee Kopinya semua Enaknya autentik Relaxing Bikin kalem Bisa sering ngopi deh Jadi love banget The authentic taste of white coffee Dari Winsfood Ngopi lagi yuk Bareng top white coffee Ma, minum dulu biar gak capek Senengkan melihat anak tumbuh dengan baik Bersama Morinaga Chilgo Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh Bantu tumbuh kembangnya Morinaga Chilgo Udah gak takut kolesterol naik nih Kan habis makan langsung Beneco Plan Stano Lester-nya Hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan Nutri Beneco Hei Ada madu Tejasase Madu Tejasase Sehat bersedamina Enak Rapa jeruk Kau beri Banyak perbaatnya Madu Tejasase Enak sehatnya Niatku Madu Teji Hitam Pahit Dengan kualitas Madu Teji Plus Manfaat Ekstra Kerbal Niatku demi anakku Niatku demi istriku Madu Teji Hitam Pahit Niatku jaga kesehatan Baru isi perut Udah kosong lagi Dikit-dikit Laper Barusan jajan Tapi masih laper Dikit-dikit Laper Sari gandum Dengan gandum putu Dan krim sikolat lezat Bikin kenyang lebih lama Sari gandum Seenak itu Sekenyang itu Di tanganmu Botol plastik bekas Bisa jadi baru lagi Seperti tas Baju Hingga sepatu ini Bersama gerakan Ekonomi sirkular nasional Le Mineral Mari mulai Kebiasaan baru Memilah sampah plastik Dari rumah Menyalurkan lewat aplikasi Pemulung Ataupun bank sampah Sampah plastikmu Memberi nilai tambah Untukmu Dan juga untuk mereka Dengan langkah sederhana Pisahkan sampah Sesuai jenisnya Sampah organik Plastik Termasuk PET Kertas Dan kaleng Lalu salurkan Sampah plastik Yang terpilah Bisa didaur ulang Mulai kebiasaan baru Dan buat botol plastik bekasmu Jadi baru lagi Saat tubuh terasa lemah Tidak fresh Vitamin C biasa Tidak cukup Vita Long C Zing Beda Dengan time release Diserap bertahap Melindungi seharian Nyaman di lambung Fitnya standby Lemahnya goodbye Vita Long C Zing Beloh Ya Brian Aku pengen Pengen apa? Minum top white coffee Top white coffee Kopinya semua Enaknya Authentic Relaxing Bikin kalem Bisa sering ngopi deh Jadi love banget The authentic taste of white coffee Dari Binsful Ngopi lagi Bareng top white coffee Kita mau melihat kantor Mas Ahaye ya Sekaligus kita akan ngobrol disana Kita boleh mas Ini ruang biru Ruang biru itu biasanya untuk menerima Tamu atau delegasi yang lebih formal Dari berbagai kalangan tentunya Bukan hanya urusan politik Termasuk NGO Lembaga-lembaga masyarakat Yang ingin menyampaikan aspirasinya Ini situation room? Ya situation room ini Memang saya desain untuk Mengambil keputusan Kalau ada isu-isu yang Membutuhkan kecepatan penanganan Ada krisis Jadi katakan demikian Waktu menghadapi KLB ketika itu ya Oleh KSP Muldoko Dan mereka yang ingin merampas Partai Demokrat Cukup banyak keputusan Saya ambil disini Oke Disini Semacam living room ya Kalau saya menerima Jajaran pengurus Yang sifatnya terbatas Termasuk juga para pemimpin Demokrat di daerah Saya terima secara santai disini Sambil ngopi-ngopi Nah sekarang Inilah Ruangan saya Ruangan kerja Wah ini foto-foto mas Ahai Kala Masih di TNI ya mas ya? Itu yang saya bilang Mbak Niluh Transformasi bisa terlihat juga Jadi foto-foto dari Ini rekam jejak ya Bagaimana saya meniti karir Dari bawah Dari letnan 2 Letnan 1 Kapten Sampai dengan terakhir Menjadi komandan batalion Penugasan dalam dan luar negeri Termasuk pendidikan Eh dari akademi militer sebetulnya Itu dia Wah itu masih sangat mudah sekali Disitu ya Medali-medali? Iya Ini medali Adi Makayasa yang itu Oke Lulusan terbaik akademi militer Tahun 2000 Termasuk pedang Trisakti Wiratamanya Kalau itu Lulusan terbaik SMA Tarunan Santara Dari Magelang juga Kalau ini Waktu kuliah ya Ini di Nanjang University Singapura Ini di Harvard Di Kennedy School of Government Terakhir di Webster University Melar biasa Iya Kita boleh sambil duduk Ngobrol Mas ya Jadi Mas Ahaye Jadi cawapres Hanya Tuhan yang tahu Cawapresnya siapa dulu nih Anis atau Ganjer Karena kan Mas Ahaye sempat Satu bertemu dengan Mbak Puan Setelah bertemu Mbak Puan Nama Mas Ahaye disebut sebagai Salah satu kandidat Salon Wapres Ganjer Saya merasa terhormat Pertama-tama Tentunya Kalau ada yang Memperhitungkan Mempertimbangkan Termasuk juga Tentunya dari Mbak Puan Maharani Ketika itu Atas nama PDIP Inilah yang sehat Ketika demokrasi Diberikan jalannya Yang tidak sehat Ketika harus dipaksakan Oke Hanya si A Atau si B yang boleh Yang lain jangan Tapi Mas Anis sendiri Mengajak Anda Berdiskusi soal Nama Bakal cawapresnya Tentu kita berdiskusi Berdialog Baik dilakukan Secara bersama-sama Tiga partai Dengan cawapres kita Maupun Perorangan Ataupun secara terpisah Saya sendiri Memiliki komunikasi Yang sangat baik Dengan Mas Anis Bisa diskusi setiap saat Kapanpun Bisa di rumah beliau Bisa di tempat ngopi Kadang-kadang malah Mas Anis datang ke rumah saya Oke Nah tentunya Ya adalah obrolan-obrolan itu Tapi sekali lagi Saya tidak ingin masuk Terlalu jauh ke sana Karena Kami sudah sepakat Asalkan Pada saatnya Bisa dijelaskan Dengan rasional Dengan baik Kepada semua Terkait pilihannya itu Terkait pilihannya Bagaimana Anda sendiri Melihat nama-nama Yang muncul Belakangan Disebut-sebut Sebagai pendamping Atau Disanding-sandingkan lah Begitu dengan Mas Anis Kan ada beberapa nama ya Misalnya Kofifa Ada Yeni Wahid Saya kenal baik Dengan semuanya Saya pikir Beliau-beliau itu adalah Tokoh-tokoh Figur-figur yang juga Memiliki Kapasitas Dan juga Pengalaman Yang baik Tetapi Sekali lagi Saya tidak ingin terlalu Berkomentar jauh Karena saya juga Mengembalikan Sebetulnya itu Kepada Mas Anis Sebagai capres kita Dan Demokrat Berada dalam posisi Siapapun nanti Yang akan dipilih oleh Mas Anis Demokrat akan tetap bersama Dengan koalisi perubahan ini Itu tadi Kalau kita bisa Mendengarkan penjelasannya Misalnya Si A Karena Kriteria 1 Oke 2, 3, 4, 5, plus, 0 tadi Oke semuanya Siapapun itu orangnya Monggo Monggo Artinya kita Satu frekuensi Dan satu Energi dan visi yang sama Oke Tapi kalau ada yang Mengatakan Pokoknya harus A Pokoknya jangan si B Tanpa alasan yang jelas Nah itu yang kita pertanyakan Ada yang melakukan Seperti itu Di tengah koalisi perubahan Mas? Ya kita tahulah Bahwa disana sini Ada saja wacana-wacana Seperti itu Tapi ini wajar Saya merasa bukan sesuatu yang Sangat buruk Karena dalam politik ya begitu Tetapi saya masih Berharap dan memiliki optimisme Pada akhirnya Ketiga partai dalam Koalisi perubahan ini Punya tujuan yang sama Kita ingin sukses Sukses besar Dan tentunya Sukses bersama Tapi Demokrat Kalau kita bicara Secara keseluruhan itu Mendorong Anda Yang mendampingi Anies Baswedan Saya pikir sesuatu yang Sangat wajar dan rasional Para kader juga Melihat peluang Dan itu juga terbaca Sebetulnya Mbak Niluh juga Pasti mengikuti Survei-survei Kompas sendiri punya Litbang Kompas Yang artinya juga bisa Secara rasional Menghadirkan Simulasi-simulasi Dan itu Memperkuat Aspirasi dari Kader Demokrat Sehingga ketika Di sana sini Ada yang mengatakan Ya AHAI juga Pantas untuk Diperhitungkan Dan lain sebagainya Menurut saya itu Sesuatu yang Komentar yang Rasional Komentar yang juga Terukur Bagaimanapun Mas Anies sebagai Cawapres Nanti memilihkan rakyat Bukan partai politik Bukan elit politik Jadi Biarkan rakyat yang mengaudit Proses pemilihan Cawapres ini juga Karena pada akhirnya Harus menangkan Suara rakyat Disinilah Akan menjadi tantangan Tersendiri buat Mas Anies Saya paham Tidak mudah Kompleks Dan harus Benar-benar Secara Matang Mengambil keputusan itu Tetapi juga Wajar ketika Banyak harapan Jangan terolah Mengambil keputusan ini Nah itu yang ingin Saya tanyakan juga Demokrata inginnya Cepat-cepat Kenapa Mas AHAI Apa yang dikhawatirkan Oleh Demokrat Bukan hanya Demokrat Tapi Demokrat benar Berharap Tidak ada waktu Yang Tersia-sia Saya hampir setiap hari Mbak Niluh Menerima berbagai kalangan Dari berbagai daerah Yang Bertanya Sekaligus Mendesak Mas AHAI Harus segera Sampaikan Kepada Koalisi Perubahan Kepada Capres kita Agar segera Dideklarasikan secara formal Kami semua menunggu Kami semua sudah siap Dan Mas Anies Sangat meyakini sebetulnya Bahwa waktu itu Sangat berharga Kalau secara formal KPU menetapkan Hanya 2,5 bulan Kurang lebih Masa kampanye Jadi Untuk menyambangi 38 provinsi 514 kabupaten Kota 200 juta lebih Pemilih kita nanti Tidak mungkin Bisa dilakukan Dengan waktu yang Sangat sempit Terlalu bahaya Kita berasumsi Bahwa masyarakat itu Sudah memahami Agenda perubahan kita Karena saat ini juga Banyak sekali Hoax Black campaign Yang berkembang Bahwa perubahan itu Dimaknai sebagai Mengubah Tata negara yang Sudah Baku Yang harusnya dipertahankan Itu tidak benar Tidak benar Jadi bukan Mengubah Dasar negara Bukan sama sekali Kita tidak akan Menegasikan Menihilkan Apa yang telah dilakukan Dilakukan oleh Pemerintahan hari ini Presiden Jokowi Dengan pemerintahnya Tentu telah berbuat Tapi kami juga punya hat Mengatakan Ada sejumlah Permasalahan fundamental Negara hari ini Yang harus Dicarikan solusinya Harus diubah Dan diperbaiki Ekonomi kesejahteraan Keadilan Dan pendukakan hukum Masalah Kualitas sumber daya Manusia dan lingkungan hidup Kemudian urusan Demokrasi dan kebebasan rakyat Dan yang kelima itu Terkait dengan Tata Kenegaran dan etika Pemerintahan Jadi kalau dibilang Bahwa koalisi perubahan ini Akan Mengarahkan Pemerintahan berbeda Atau tidak melanjutkan Program-program Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini Itu Tidak benar Semangatnya adalah Kalau ada yang baik Kita tidak akan pernah Malu dan sungkan Mengatakan itu baik Untuk melanjutkan Dan ya meningkatkan Oke Tapi kita juga harus jujur Bangsa kita harus jujur Ada sejumlah Permasalahan fundamental Yang harus segera diperbaiki Mas Ahai Saya kemarin Habis dari luar kota Keluar bandara Lihat ada Baliho Mas Ahai Dengan Mas Anis Pun dimana-mana Kita melihat seperti itu Itu apa sih maknanya Mas? Maknanya adalah Itu sebuah ekspresi Oke Harapan Harapan dari Kader Demokrat Dan juga Banyak kalangan Masyarakat lainnya Bahwa kalau Koalisi Perubahan ini Benar-benar bisa berlayar Dan pemimpin Perubahannya Benar-benar mampu Membawa kemenangan Maka Struktur Dan kader Partai Demokrat Termasuk calon-calon Anggota legislatif Didukung oleh Simpatisan Simpul-simpul Relawan Gerakan-gerakan Rakyat di bawah Itu siap Bersama-sama Untuk mengusung perubahan Apakah itu salah satu Bentuk tadi Mendesak Mas Anis Ayo dong Segera diumumkan Ada yang membaca Seperti itu Dan Saya sendiri Tidak melihat Ada yang salah disitu Dan saya juga Melihat Partai-partai lain Juga melakukan hal serupa Jadi artinya Disini ada harapan Segera bisa jadi Betul Dan segera kita bisa Bergerak bersama Oke Besar peluang Anis Ahaye Di Pilpres 2024 Menurut Mbak Niluh Gimana? Begini Kalau saya Tidak mau menjawab ini Karena Yang tahu Berapa besar Kans itu Ya tentu Mas Anis sendiri Saya Hanya Menitipkan Harapan besar Dari seluruh Kader Partai Demokrat Bahwa Pilihan beliau Benar-benar Yang dirahmati Dalam arti Juga menjadi bagian Dari perjalanan Takdir Karena sama-sama Kita ingin menjemput Takdir Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Dalam satu minggu Dua minggu ke depan Satu bulan Dua bulan ke depan Yang jelas Kita semua berikhtiar Di situ Hotel efek Diperlukan Dibutuhkan tentu Dan itu menjadi target Tentu saja ya Mas Ahaye ya Ketika kita menentukan Dukungan mau kemana Apakah demokrasi Sudah merasakan Terasa ini Dengan mengusung Anis Baswedan Belum Kalau kita belum deklarasi Oh Itu makanya Kenapa Harus disegerakan Salah satunya Tapi Kita bukan hanya Berargumentasi seperti itu Tetapi kita Lebih concern Masalah waktu Yang semakin berkurang Padahal kita harus Semakin turun ke lapangan Kalau ini bisa Segera dideklarasikan Secara formal Menepis Semua keraguan Termasuk Masyarakat Perubahan Relawan Akhirnya Makin mantap Makin siap Dan Ya Mudah-mudahan Dampak positifnya Pada nilai elektabilitas Dan terkonversi Pada Pemilihan nanti Baik Suara real di TPS Jadi demokrasi Maunya bulan ini ya mas ya Kita berharap Mbak Nilu Ada percepatan Oke Tapi percepatan Yang saya maksudkan Bukanlah Ketergesa-gesaan Gerasa gerusu Sehingga Gak ada artinya juga Itu kan hanya Masalah waktu Momentum Tetapi Juga jangan sampai Kalau gitu Tung Gak perlu cepat-cepat Ya bukan begitu juga Kita ingin segera Tapi segera itu Bener-bener decisive Bener-bener Sebuah momentum yang Begitu kita ambil Maka itu akan menjadi Ledakan Dan sekaligus menjadi Gelombang besar Bagi Perubahan di Indonesia Hitungannya harus matang Harus matang Baik Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Partai Demokrat Terima kasih Sudah berbagi pandangan Di Niluh Sehat selalu Mas Ahayu Terima kasih Mas Nilo Gini Ada sejumlah nama yang muncul Salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Dan memang juga Demokrat terus mendorong juga Nama Ahayu Sebagai pendamping Anies Baswedan Nasdem bagaimana melihat Peluang Ahayu Selamat menikmati Udah gak takut kolesterol naik nih Kan habis makan langsung Beneko Plantan Olesernya Hajar kolesterol Dari makanan yang habis kita makan Nutri Beneko Best thing opi gue ini Top white coffee Strong taste Creamy And smooth taste Lu harus cobain Top white coffee The authentic taste of white coffee Daddy wins food Kompas api Dipersembahkan Oleh Morigro Morinaga Morigro Susu dengan formula Growmax Bantu optimalkan Nutrisi anak Selamat malam saudara Anda menyaksikan Kompasa update Bersama dengan saya Arizona Gali Saudara dua helikopter Pemadam kebakaran Bertabrakan Di California Selatan Saat memadapkan api Di Riverside County Amerika Serikat Tiga orang tewas Akibat kejadian ini Tiga orang tewas Setelah dua helikopter Pemadam kebakaran Bertabrakan Di California Selatan Pada minggu Saat pemadaman Keubaran api Di Riverside County Salah satu helikopter Mendarat dengan selamat Kecelakaan itu Sedang diselidiki Oleh Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Demikian Kompas Update Saya Arizona Gali Sampai jumpa Kompas Update Dipersembahkan oleh Entrasol Bantu jaga kesehatan otot Tulang dan jantung Entrasol Baru Morinaga Morigro Kasih makan anak Masih pakai drama Beri dia Morinaga Morigro Susu dengan formula Gromax Bantu tingkatkan Oksumakan Dan penuhi nutrisi Untuk pertumbuhannya Morinaga Morigro Duh Badan suka gampang Pegal dan lelah Bisa jadi ada masalah Jotot Tulang dan jantung Nah minum Entrasol Dengan ekstrak buah Zaitun Bantu jaga kesehatan otot Tulang dan jantung Bisa tetap aktif Berdua Entrasol Dunia terus berputar Begitu banyak hal yang berakhir Namun Banyak juga yang kembali Dalam bentuk baru Memberi harapan baru Seperti botol plastikmu Yang dapat menjadi Barang baru lagi Melalui gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral Kini plastik tidak lagi menjadi sampah Namun terus berputar Dengan dipilah Dan didaur ulang Menjadi baru Semua bisa mengambil peran penting Dalam perputaran itu Dari hulu ke hilir Mulai dari kamu yang memilah sampah Dari rumah Pemulung yang mengumpulkannya Hingga pekerja pabrik Yang mendaur ulang Bersama gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral Mari jadikan Botol plastikmu Jadi baru lagi Kopi ABS Ceklepon Sensasi baru yang kacara Kopi dipadu kelapa gurih Manis gula areng dan harum pandan Praktis Langsung pakai air dingin Baru Kopi ABS Ceklepon Rasa legit Nusantara Mak Minam dulu Biar gak capek Senang kan Melihat anak Tumbuh dengan baik Bersama Morinaga Chilgo Nutrisi berkualitas Untuk dukung Daya tahan tubuh Bantu tumbuh kembangnya Morinaga Chilgo Makan 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 Udah gak takut kolesterol naik nih Karena habis makan langsung Beneco Plant Stano Lesternya Hajar kolesterol Dari makanan yang habis kita makan Nutri Beneco Oreo Wafel Tujuh lapis Tujuh lapis Tebal Terasa coklatnya Renyah Oreo Wafel baru Kemasan praktis 5000an Yuk cari Oreo Wafel 5000 sekarang Inovasi baru dari Hotin Hotin Go Oles Go Roll on Go Pijat Go Gak sentuh langsung Gak bikin tangan panas Hotin Go Hotnya in Langsung go Hotin Go Dilengkapi aplikator roll on dan pijat Hentak agar krimnya turun Oles Go Roll on Go Pijat Go Gak sentuh langsung Gak bikin tangan panas Mau panas Dingin Aku tuh love banget sama Top White Coffee Jadi bisa sering ngopi deh Top White Coffee The authentic taste of white coffee Dari Wim's Food Hai baby Top White Coffee Kalau AHY jadi Cawapres Gimana Demokrat Dibalik Kalau Mas Anis menetapkan Mas AHY AHY sebagai Cawapres Apakah ada yang ingin pergi Talon Wakil Presiden Sebaiknya segera diumumkan The sooner the better Kami Sedang menunggu Mas Anis Untuk melakukan Komunikasi politik Dengan topo-topo potensial Kami tentu semua sangat mendukung Mendoakan Dan mengharapkan Mas AHY Menjadi calon Wakil Presiden Ini adalah satu proses Yang dilakukan dengan Dialog yang sangat objektif Memperhatikan syarat-syarat Yang sudah disepakati Di antara partai politik Yang tergabung dalam koalisi tadi Jadi kami di DPD Tentunya juga Fokus bagaimana Tentunya menjalankan Istilahnya Ikhtiar untuk Semakin dekat dengan menang Tim delapan Anis Baswedan disebut Telah merampungkan Usulan nama bakal Calon Wakil Presiden Anis Baswedan Dari lima nama Yang selama ini muncul Disebutkan sudah mengerucut ke satu nama Siapa nama itu Kapan akan diumumkan Bagaimana pula Nasdem melihat Peluang dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY Untuk menjadi penamping Anis Baswedan Di Pilpres 2024 Nanti Kita berbincangkan hal ini Bersama dengan saya sudah hadir Willy Aditya Yang merupakan Ketua DPP Nasdem Juga adalah Tim delapan Anis Baswedan Bung Willy terima kasih Sudah bersama Nilo Sama-sama Nilo Jadi sudah mengerucut satu nama ya Sudah Sebulan lebih itu Dari unsur apa dia? Ya Pasti warga negara Indonesia lah Dan Kemudian Cocok Cocok bersama Pak Anis Yang penting Itu hasil Ihtiar yang sudah dilakukan oleh tim lapan Setelah melakukan Diskusi panjang Nilo Dengan dua variable besar Yaitu variable kuantitatif Dan kualitatif Untuk variable kualitatifnya Ada beberapa tokoh Yang kami sambangi Kami ajak diskusi yang mendalam Untuk kemudian Mendapatkan gambarannya Tapi Apapun itu Itu kan cuma Sebagai sebuah Proses yang Supporting sifatnya Oke Itu Di dalam Traktat yang sudah Ditarakan tiga partai Nilo Masalah Kewenangan itu Ada di Mas Anis sendiri Yang menjadi variable utamanya Adalah Sejalan dan sebangun Dengan aspirasi Yang berkembang Di tengah rakyat Apa itu? Ya Biar itu menjadi Duitunggal Jadi Di sana ada faktor Elektoralnya Di sana ada faktor Komplementerinya Di sana ada faktor Konsolidasinya Dan lain sebagainya Itu yang kemudian Menjadi variable utama Bagaimana Pasangan ini berlayar Anis Baswedan itu kan Kehendak yang lahir Dari Genuine Dari Hati rakyat Akhirnya ada Kesadaran bersama itu Collective concern Collective consciousness Atau common consciousness Itu Ya udah Kita Bersama Anis Untuk memimpin kita Kedepan Lalu kemudian Apa yang menjadi Kebutuhan-kebutuhannya Kita diskusikan Bukan berarti kita Tidak berdiskusi Atau tidak berdialog Atau tidak bernegosiasi Sama sekali Itu terjadi Oke Jadi Anda yakin Tidak akan ada Keegoisan antar Parti politik ini Ya kalau preferensi Wajar ya Gini Ada sejumlah nama Yang muncul Salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Dan memang juga Demokrat terus mendorong Juga nama Ahaye Sebagai pendamping Anis Baswedan Nasdem bagaimana Melihat Peluang Ahaye itu Sah-sah saja Diusulkan oleh Demokrat Di sisi yang lain PKS juga mengusulkan Amat eriawan Tapi bagaimana Melihat sosok Ahaye Bagi Nasdem Di mata Nasdem Ahaye seorang Ketua Partai Yang muda Ya ganteng Punya basis dukungan Dan Ya ada di dalam koalisi Anda melihat Ahaye punya Daya elektoral tadi Ya kita kalau elektoral kan Basisnya survei ya Tapi Variable yang kita dukung Adalah Not only Quantitative approach But also Kualitative approach Oke Apa Ahaye punya Dua hal itu? Ya Saya tidak dalam kapasitas Untuk menilai Ya Tapi Teman-teman yang bisa lihat Oke Sebutlah sejumlah nama lain Yang diucapkan juga oleh Kader Partai Nasdem Ya Sebut ada penyebutan Nama Kofifah misalnya Penyebutan nama Yeni Wahid Itu Apa sih Tanda apa sih itu? Ya saya pikir itu sebagai Sebuah opini Sebagai sebuah aspirasi sah Wajar aja Tapi kan secara Kelembagaan Nasdem Seperti yang apa Disampaikan oleh Pak Surya Paloh Kalau kita ingin Anis ingin terbang tinggi Seperti burung Yang terbang lepas Ke angkasa itu Jangan kita bebani dia Atau kita ikat Kaki atau sayapnya Dengan batu Oke Biar dia kemudian Memiliki luasan Untuk memilih itu Oke jadi suara-suara yang Muncul Sampai ada yang menyebut Menyebut nama itu Hanya suara perorangan Bukan suara Nasdem Bukan partai yang bicara Nih loh Hidup ini Kalau gak ada gimmick Gak seru juga Jadi itu gimmick ya Ya kadang-kadang Kalau kita makan Nasi Kalau gak ada sambal Gak ada garamnya Gak ada asemnya Ah Awar ini gitu ya Jadi itu bukan suara Partai Nasdem Nasdem The only Formal statement Pak Surya Paloh Penting tidak bagi Anis Baswedan Segera mengumumkan Siapa pendampingnya Yang ini saya tandaskan Toko sebelah Masih ada ayam Bahkan belum buka juga Oke Tapi apa Tidak mau ciri start Mendahului mengumumkan Siapa Cawapres Sehingga bisa langsung Jorjoran ke masyarakat Episentrum dari Pilpres itu Capresnya sendiri Oke Kontribusi Cawapres itu Ya maksimal Cuma 12% Secara elektoral Tapi salah menentukan Cawapres itu Menjadi sebuah faktor Yang menentukan Tapi Secara Kontitatif Seperti tadi Maka kemudian Disini dibutuhkan Kesabaran tingkat dewa Oke Jadi Nasdem gak apa-apa Kapanpun Anis ready Untuk mengumumkan Cawapresnya Silahkan gitu ya Mau cepat atau Mau lambat Mau injury time Atau cepat Tidak masalah Tidak masalah Baik Kita akan menunggu Publik yang menunggu Sebenarnya Kapan akan diumumkan Pendamping dari Anis Baswedan Di Pilpres 2024 Tidak jauh-jauh Dari Yang dibutuhkan oleh publik Agustus atau September atau Oktober Ya Kita lihat hilangnya Dan yang terjadi Bu Willy Aditya Ketua DPP Partai Nasdem Yang juga adalah Tim delapan Anis Baswedan Terima kasih sudah berbagi Informasi di dulu Terima kasih juga sudah berbagi Pandangan Saya selalu Thank you Kalau melihat strategi Anis Yang sampai sekarang Belum umumkan Siapa pendampingnya Apa yang terjadi Menurut Anda Sepertinya ada Komunikasi yang macet Dimana yang macetnya Antara partai yang mana Atau ketiga-tiganya Kalau saya lihat Antara Demokrat dengan Nasdem Mas Anis bisa gagal berlayar Menuju 2024 Sampai jumpa di video selanjutnya Manis gula aren dan harum pandan Praktis Langsung pakai air dingin Dan Copy update sekelpon Rasa legit Lusantara Telkom Selwan Layanan internet dan hiburan Di rumah dan dimana saja Bersia pintar Rumah pintar Pilih yang pintar Hey Telkom Selwan Tindah koneksi Kesana sini Tanpa instrupsi Telkom Selwan Wi-Fi rumah dan kuota HP Jadi satu layanan Koneksi mulus tak terputus One bill One app One touch point One solution Telkom Selwan Saat tubuh terasa lemah Tidak fresh Vitamin C biasa Tidak cukup Vita Long C Zing Beda Dengan time release Diserap bertahap Melindungi seharian Nyaman di lambung Fitnya standby Lemahnya goodbye Vita Long C Zing Oreo Wafer Tujuh lapis Tebal Rasa coklatnya Renyah Oreo Wafer baru Kemasan praktis 5000an Yuk cari Oreo Wafer 5000 sekarang Terima kasih Samson Galaxy Z Fold 5 Z Flip 5 Pre-order now Baru Morinaga Morigrow Kasih makan anak Masih pakai drama Beri dia Morinaga Morigrow Susu dengan formula Gromax Bantu tingkatkan Napsu makan Dan penuhi nutrisi Untuk pertumbuhannya Morinaga Morigrow Sekarang badan Gampang pegal dan lelah Itu bisa jadi masalah Di otot tulang dan jantung Minum Entrasol Dengan ekstrak Buat zaitun Bantu jaga kesehatan Otot tulang dan jantung Jadi bisa tetap aktif Entrasol Kalau Ahaya jadi Cawapres Gimana Demokrat? Dibalik Kalau Mas Anis menetapkan Mas Ahaya Ahaya sebagai Cawapres Apakah ada yang ingin pergi? Talon Wakil Presiden Sebaiknya segera diundukkan The sooner the better Kami Kami Sedang menunggu Mas Anis Untuk melakukan Komunikasi politik Dengan tokoh-tokoh potensial Ya sangat mendorong Sangat mengharapkan Dikarenakan kita sendiri Dari DPD Jawa Barat Melihat sosok Ahaya adalah Sosok yang menjanjikan Memiliki prospektif Untuk ke depan menjadi Pemimpin bangsa yang baik Dan bijaksana Di sisa waktu 6 bulan menuju Pilpres 2024 Bakal calon presiden Dari koalisi perubahan Anis Baswedan Terus didesak oleh Partai Demokrat Untuk segera umumkan Siapa yang menjadi Pendampingnya Bagaimana kemudian Melihat sosok pendamping Yang paling mungkin ideal Begitu bagi Anis Baswedan Kita bahas hal ini Bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi Bung Burhanuddin Terima kasih sudah bersama Niluh sehat selalu Jadi kalau melihat Strategi Anis Yang sampai sekarang Belum umumkan Siapa pendampingnya Apa yang terjadi Menurut Anda Sepertinya ada Komunikasi yang macet Terutama diantara Tiga partai pendukung Koalisi perubahan Yang mengusung Anis Terkait dengan Posisi Cawapres Dimana yang macetnya Antara partai yang mana Atau ketiga-tiganya Terutama Kalau saya lihat Antara Demokrat dengan Nasdem Apa yang terjadi Kalau PKS kan Nothing to lose Karena Basis partai PKS Cenderung Sudah Klop untuk memilih Anis Baswedan Dan tidak terlalu Memaksakan Kadernya Sebagai Cawapres Anis Yang menjadi persoalan kan Komunikasi antara Dua partai pendukung Anis Baswedan Yaitu Demokrat Yang terkesan Memaksakan AHY Sebagai Cawapres Meskipun ada dasarnya Mengapa AHY Diusulkan sebagai Cawapres Mas Anis Dengan Nasdem Yang terkesan Di publik Nasdem ini Masih belum menerima AHY Sebagai Cawapres Anis Baswedan Nasdem sendiri kan Mengusung beberapa nama Dengan argumen Nama-nama yang mereka Sampaikan Itu nama-nama yang Potensial menambal Kekurangan elektoral Anis Baswedan Di dua provinsi utama Jawa Tengah dan Jawa Timur Kalau AHY suaranya justru Atau Demokrat itu justru Banyak di mana? Jadi kalau kita lihat Mas AHY secara nasional Itu elektabilitasnya Sebagai Cawapres Termasuk Peringkat keempat terbesar Tetapi kalau kita Telisik lebih jauh Dari mana basis pendukung Mas AHY sebagai Cawapres Itu umumnya Di wilayah-wilayah Mas Anis sudah kuat Misalnya di Jawa Barat Kemudian di Sumatera Barat Di Aceh Di Riau Di Banten Nah ini yang saya kira Menjadi argumen Buat Partai Nasdem Menolak Mas AHY Jadi kalau seperti ini Situasinya Apakah Mungkin misalnya tadi Akan ada Nama di luar Artinya di luar Kualisi begitu Yang bisa jadi Cawapresnya Anis bisa ketemu Nah itu Jadi kalau misalnya Masing-masing bersikukuh Dengan Argumen Dan Pilihan tadi Mas Anis bisa gagal Berlayar Menuju 2024 Mereka punya peluang Untuk berpindah Ataupun Mengambil keputusan Membubarkan koalisi ini Sekarang kan sudah ada Komunikasi-komunikasi Yang intensif Misalnya antara Pimpinan Fraksi Maupun partai Demokrat Dengan Gerindra Pertemuan-pertemuan itu Pertemuan-pertemuan itu Bukannya tanpa Konteks Pasti ada konteksnya Mungkin ada semacam Kekecewaan Dari sebagian Elit partai demokrat Yang merasa Anis Terlalu lama Menggantung nasib Ahayu sebagai Cawapres Dan karenanya mereka Mulai menyiapkan Skoci penyelamatan Kalau misalnya Mas Anis Gagal untuk Dilayarkan Menuju 2024 Termasuk di Nasdem sendiri Meskipun masih Ada upaya ya Untuk Melangsungkan Koalisi dengan Demokrat dan PKS Nasdem kan juga aktif Mengadakan Pertemuan dengan Elit-elit partai Golkar Sepertinya juga ada upaya Buat Nasdem Untuk mencari Opsi lain Kalau misalnya Demokrat tidak setuju Dengan skenario Anis dengan Yeni Wahid Atau Anis dengan Hoviva Misalnya Anis dengan Erlangga Hartarto Itu kan berarti cukup tuh Nasdem dengan Golkar Jadi Anda sebagai Direktur Eksekutif Dari Indikator Politik Indonesia Menilai Anis Ahaye Sesuatu yang Possible atau Impossible Kalau misalnya Tidak ada Cara lain Untuk melayarkan Anis Sebagai cawal pres Tanpa Tanpa Meminang Ahaye Sebagai Pendampingnya Ya mungkin Ahaye akan Dapatkan tempat Tetapi kalau misalnya Terjadi Deadlock Terutama antara Nasdem dengan Demokrat Anis Bisa gagal Berlayar Dan potensi tuh ada Jadi sama-sama besarnya Oke 50-50 50-50 Bisa saja nih ya Demokrat Beralih ke Capres lain Yang dianggap Lebih potensial menang Dan meskipun Demokrat tidak Mendapatkan Insentif untuk Mencawa pres Kan Ahaye Bersama Prabowo Misalnya Tapi setidaknya Demokrat berharap Dapat power sharing Kalau Prabowo menang Jadi siapa yang Paling menentukan Disini Nasdem atau Demokrat Yang paling menentukan Apakah Anis Berlayar Atau tidak Itu adalah Partai Demokrat Baik Sepertinya Mas Anis Sedang pusing sekarang ya Kita aja pusing Terima kasih Bung Burhanuddin Mutadi Direktur Eksekutif Dari Indikator Politik Indonesia sudah berbagi Informasi dan pandangan Dini Kita akan lihat Perkembangan Dinamika politik Kedepan Sehat selalu Bung Burhan Terima kasih Dinamika politik Belakangan terus berkembang Ada yang terus Mematangkan koalisi Ada juga Yang tengah sibuk Mencari pendamping Dan berikut ini Kami rangkum Informasinya Untuk Anda Telkom Selwan Layanan internet dan hiburan Di rumah dan di mana saja Pursa pintar Rumah pintar Pilih yang pintar Hey Telkom Selwan Tindah koneksi Kesana sini Tanpa insupsi Telkom Selwan Wifi rumah dan kuota HP Jadi satu layanan Koneksi mulus tak terputus One bill One app One touch point One solution Telkom Selwan Ini minggu ya Stop dulu kerjanya Hai ayah semuanya Seru-seruan Wo-o-o-o-o-oreo Wo-o-o-o-o-oreo Kopi ABS Ceklepon Sensasi baru yang kacar abis Kopi dipadu kelapa gurih Manis gula aran dan harum pandan Praktis Langsung pakai air dingin Baru Kopi ABS Ceklepon Rasa legit Lusantara Don't you wish your phone was fun like this Don't you wish your phone could fit in here Don't you Samson Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5 Pre-order now Ini minggu ya Stop dulu kerjanya Hai ayah semuanya Seru-seruan Wo-o-o-o-o-oreo Wo-o-o-o-o-oreo Biasanya pasta gigi bersiwap Nggak enak dan bikin muam Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat Ini huruf A Bayu Yuk rawat gigimu Dengan barakat baru Pasta gigi dengan kandungan siwak Lawan bakteri penyebab gigi berlubang Plus gerintinya bikin lebih nyaman dan segar Gigi kuat cegah lubang sejak satu kali sikat Rawat kesehatan gigi Yakin membuah barakat Baru barakat gigi sehat Yakin barakat Hanya butuh 3-4 menit Bagi Anda untuk menggunakan hak pilih Dibilik suara pemilu 2024 Namun Hasil pilihan Anda Akan menentukan nasib 270 juta penduduk Indonesia Selama 5 tahun ke depan Untuk menggunakan hak pilih dengan tepat Anda membutuhkan informasi yang akurat Dan juga terkurasi Bagi Anda para kandidat di pemilu 2024 Informasi yang akurat Akan membantu Anda untuk memahami mood masyarakat Selain itu Informasi yang akurat dan terkurasi Akan membantu Anda untuk Meremuskan strategi yang paling tepat Untuk memenangi kontestasi 2024 Harian kompas dan eksen Langsanya Kompas ID ingin menjadi teman Anda Dalam perjalanan menuju pemilu 2024 Dengan rubrik Strategi Pemilu 2024 Hasil kolaborasi antara Lisbang Kompas dan tim redaksi Kompas ini Menyajikan berita-berita dan analisis Berbasis pada wawancara mendalam Kajian data berbasis survei dan juga jajah pendapat Mari menjadi kontestan dan pemilih yang terinformasi Oreo wafer 7 lapis Tebal, rasa coklatnya renyah Oreo wafer baru Kemasan praktis 5000an Yuk cari Oreo wafer 5000 sekarang Kalau AHI yang jadi Cawapres Gimana Demokrat? Dibalik Kalau Mas Anis menetapkan Mas AHI AHI sebagai Cawapres Apakah ada yang ingin pergi? Talon wakil presiden Sebaiknya segera diumumkan Kami sedang menunggu Mas Anis Untuk melakukan Komunikasi politik Dengan tokoh-tokoh potensial Pendaftaran Capres Cawapres yang tinggal 2 bulan Membuat 3 bakal calon presiden Kian aktif Tebar pesona Baca pres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Prabowo Subianto Bertemu dengan influencers di kantor Kementerian Pertahanan Dalam pertemuan ini Prabowo membahas kemajuan kreativitas dan demokrasi di Indonesia Baca pres usungan PD Perjuangan Ganjar Pranowo Lari pagi bersama Mas Wali Gibran Rakabuming di Solo Ganjar sempat berpamitan kepada warga Lantaran masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah akan berakhir 5 September 2023 Baca pres Koalisi Perubahan Anis Baswedan Hadiri acara jalan sehat yang digelar Partai Keadilan Sejahtera di Kota Bandung Dalam kesempatan ini Anis juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tak hanya para baca pres, partai politik pengusung Juga aktif bersafari politik demi membuka ruang koalisi PD Perjuangan lakukan pertemuan maraton dengan para Ketua Umum Partai Setelah bertemu Ketua Umum Partai Demokrat AHI Ketua DPP-PD Perjuangan Puan Maharani lanjut bertemu ketum PKB Caimin Di hari yang sama Puan juga bertemu ketum partai Golkar Erlangga Hartarto Dinamika politik ini tentu saja harus tetap berjalan Sampai nanti pada waktunya kita akan umumkan capres dan cawapres Pada bulan November yang akan datang Jadi waktunya masih panjang, yang penting silaturahmi Tak hanya PDIP, Partai Gerinda juga lakukan silaturahmi politik Pertemu dengan Partai Demokrat, Partai Gerinda sampaikan harapan terbentuknya koalisi baru Melalui sebuah pantun Pergi ke pasar membeli alpokat Membelinya di pasar terabung Pak Prabowo akan tambah kuat Jika Partai Demokrat makin tambah bergabung Namun Partai Demokrat tegaskan tetap solid bersama koalisi perubahan Kami tetap dalam posisi koalisi perubahan Tetap kalau Gerindra menggoda, PKB justru menagih kejelasan koalisi kebangkitan Indonesia Raya Yang telah dibangun hampir setahun lalu Sampai sekarang, KKIR memang belum menentukan siapa bakal cawapresnya Ketua Umum Gerindra Sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres dari koalisi perubahan Anies Baswedan juga masih samar Lalu kita mengalir aja, termasuk urusan penentuan wakil nanti pada waktu yang tepat dihubungkan Dalam politik tak ada yang abadi Perubahan peta politik pasti terjadi Semoga di sisa waktu dua bulan jelang pendaftaran cawapres-cawapres Bisa dihasilkan calon pemimpin yang mengedepankan kepentingan bangsa Bukan pemimpin yang terpilih secara tergesa-gesa Menentukan sosok pendamping dalam pemilihan presiden Tentu harus dengan hitung-hitungan matang secara politik Namun, hendaknya tak mengeyampingkan kepentingan rakyat dan asas demokrasi Karena rakyatlah sang pemilik suara Ikuti terus perkembangan informasi pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya Saya Niluh Puspa, sampai jumpa Terima kasih Anda telah menyaksikan Milu Didukung oleh Kompas TV, rumah pemilu Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam Yang didukung oleh Finalis Miss Universe Indonesia melaporkan dugaan pelecehan ke Polda Metro Jaya Pihak kuasa hukum pelapor menyebut Korban pelecehan diduga lebih dari satu Buronan tiga tahun KPK, Harun Masiki Harun disebut masuk, masih berada di Indonesia Saudara Ia terdeteksi keluar wilayah Indonesia Namun kembali masuk hanya berselang satu hari Setelah sempat terdeteksi ke luar negeri Jambore Pramuka Dunia di Korea Selatan digelar di tengah serangan gelombang panas Pemerintah memutuskan untuk memindahkan lebih dari 1.500 kontingen Indonesia Yang berpartisipasi di daerah Korea Selatan Halo selamat malam Saudara Salam jumpa di Kompas Malam Bagaimana kabar Anda Selain tiga informasi utama tadi Kompas Malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi penting Dan menjadi sorotan sepanjang hari ini Selengkapnya hanya di Kompas TV independen terpercaya Saya Yasir Neneama bersama Anda Kita ke informasi pertama Saudara Polisi buka paksa blokade jalan Trans Papua Barat yang ditutup warga Blokade ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk protes Atas ganti rugi yang belum dibayarkan Saat dibuka paksa blokade jalan Polisi mendapatkan perlawanan dari warga Saudara Hingga akhirnya petugas melepaskan tembakan gas air mata ke arah warga Warga yang tidak terima langsung melawan polisi dengan melepaskan anak panah ke polisi Yang menyebabkan dua anggota terluka Meski mendapatkan perlawanan dari warga Polisi tetap menerobos blokade dan melakukan pengejaran kepada warga Sebelumnya Saudara polisi telah menghimbau warga untuk menggubarkan diri Namun karena tidak dihiraukan Polisi terpaksa melakukan buka paksa Polisi bilang blokade jalan Trans Papua Barat yang dilakukan warga Merupakan buntut dari aksi pembegalan terhadap seorang tokoh agama dan anaknya Pada 8 Juli lalu Warga pun menuntut pelaku untuk membayar ganti rugi sebesar 2 miliar rupiah Kurang dari satu jam Saudara polisi dapat menembus blokade yang dilakukan oleh warga Meskipun situasi sudah kondusif Polisi masih melakukan penjagaan Mengantisipasi adanya kericuhan susulan Kami sudah coba memediasi Tapi tidak ada ditutupu karena permintaan itu di luar logika Kita ini mau membangun bukan mau menjatuhkan Jadi kalau meminta ganti rugi itu yang wajar-wajar saja Kami menghormati yang namanya kearifan lokal Tapi jangan dimanfaat untuk kepentingan perorangan Sekali dua kali kami nego baik-baik tidak mau kami akan buka paksa Saudara pemerintah memutuskan untuk memindahkan lebih dari